Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo anakku yang hebat bagaimana kabar kalian hari ini Baik Bu semoga sehat semua ya nak semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah amin kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Baru ingin mengecek kehadiran kalian di Google Meet ini siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini kelompok satu lengkap ya nak lengkapku kelompok dua siapa yang tidak masuk nak praskiah Bu karena sakit praskiah sakit terus kelompok tiga siapa yang tidak masuk nak Eka Bu Eka kenapa Eka nak sakit-sakit juga semoga teman-teman yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran bersama kita lagi nah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika yaitu materi pokok tentang pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari nah sebelum sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini marilah kita berdoa bersama ya nak ya berdoa akan dipimpin oleh teman kalian yaitu NASA mari kita berdoa menghapal asmaul husna semoga apa yang yang kita pelajari bermanfaat ya nak ya silahkan NASA dipimpin hari teman-teman kita berdoa bersama ya ya Yaδwag Yaurdwag Yaudwag Yaudwag Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Indonesia merdeka Indonesia merdeka Republik Indonesia Itulah Terima kasih telah menonton Yang berapa ini Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak kepadaий Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sedang apa ya ini kira-kira Bu dokter ini dokter menanyai pasiennya selain perbedaannya apa antara yang pertama dengan gambar yang ketiga disini karena memegang apa ya ini yang memegang apa ini yang ketiga catat aku kertas coba kita amati satu persatu nah berdasarkan gambar pada nomor satu dapatkah kalian mengidentifikasi kegiatan dan menyebutkan apa yang dilakukan dokter pada gambar satu ayo coba pada gambar satu ini apa ya kira-kira dapatkah kalian menyebutkan kegiatan pada gambar nomor satu terkait dengan pengumpulan data apa yang dilakukan Pak dokter pada gambar satu ini ayo sedang apa ya kira-kira ya Pak dokter sedang bertanya jala dengan pasiennya pintar coba dilanjut gambar yang kedua ini berdasarkan gambar dua dapatkah kalian mengidentifikasi kegiatan dan menyebutkan apa yang dilakukan dokter pada gambar dua anak ya coba memeriksa pasiennya dengan alat tetoskop pintar merpaksa dokter sedang mengapa memeriksa pasiennya menggunakan alat menggunakan alat kemudian yang ketiga berdasarkan gambar tiga di atas dapatkah kalian mengidentifikasi kegiatan dan menyebutkan apa yang dilakukan dokter pada gambar tiga nah dapatkah kalian sedang menanyai pasiennya dan mendapatkan informasi yang telah diperolehnya pintar sih nah coba kita diskusikan bersama Mari diskusikan bersama setelah kalian mengamati ilustrasi di atas informasi apa yang kalian dapatkan terkait pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari mari analisis proses pengumpulan data yang dilakukan dokter yang terdapat dalam ilustrasi gambar tersebut Dapatkah kalian mengelompokkan data yang dikumpulkan oleh dokter dalam ilustrasi cerita di atas nah mari kita analisis satu persatu ya Nah coba kelihatan apa enggak ya ini kelihatan kelihatan Bu pada gambar pertama dokter yang bertanya jawab dengan pasien mengenai keluhan penyakit pasiennya kemudian gambar yang kedua dokter sedang memeriksa dengan alat setek tostok yang ketiga dokter mencatat hasil tanya jawab dan hasil pemeriksaan sementara atau disebut dengan dia wawancara kita analisis proses pengumpulan data yang dilakukan dokter yang terdapat dalam ilustrasi cerita tersebut ya Nah yang pertama dokter melakukan pengumpulan data dengan apa ini bertanya jawab secara langsung kemudian dokter memeriksa pasien dengan alat setek tostok secara langsung atau disebut dengan pengamatan langsung nah kemudian gambar yang ketiga dokter mencatat hasil wawancara berupa deskripsi atau catatan singkat berupa kata-kata disebut dengan apa data kuali tersebut dan kata-kata dokter mencatat hasil pemeriksaan tekanan darah tetap jentung dan lain-lain dengan angka-angka maka disebut data kuali tersebut ya dapatkah kalian mengelompokkan data yang dikumpulkan dikumpulkan oleh dokter dalam cerita di atas berarti ada perbedaan data atau tidak ya dalam pengumpulannya ya ada bu gambar satu data tentang apa yang dihasilkan oleh dokter data hasil wawancara kemudian yang kedua gambar jatuh hasil pengamatan langsung kemudian gambar yang ketiga adalah data kuali dari penjelasan mengenai pemerolehan data apakah ada yang perlu ditanyakan sudah ke tidak tidak sudah paham ya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan hari ini siap nah ayo bekerja sama anak-anakku kalian sudah yang tertentu dalam kelompok ya Apakah kalian sudah memeriksa semua link matahari ajar dan LKPD yang sudah dibagi baru melalui Microsoft Swyidwi Agro sudah mengidentifikasi macam-macam data dalam kehidupan sehari-hari dalam tayangan video berikut nah sebelum kalian mengerjakan LKPD ada video tentang pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari silakan kalian amati kalian catat hal-hal penting mengenai materi di dalam video berikut ini nah coba diperhatikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya amin ya Allah ya Allah kita alami seperti biasa Bapak tidak bosan untuk selalu melihat penerah untuk melakukan kegiatan cuci tangan menggunakan sabun supaya tangan kita selalu bersih setelah itu jangan lupa makan makanan yang berisi dan tubuh kita selalu sehat imunitasnya baik sehingga jika ada virus atau kuman masuk ke dalam tubuh tubuh kita tubuh kita bisa melawannya dan tidak kalah penting selalu berdoa supaya kita mendapatkan pelindungan dari Allah dari segala penyakit dan bahaya dan terakhir jangan malas-malas olahraga ya Nah anak-anak Nah ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan data Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata Misalnya pada saat ada yang bertanya kepada kita Nah kita menjawabnya harus berdasarkan data yang artinya jawaban yang kita berikan kepada penanya harus merupakan keterangan yang benar dan nyata Kemudian berdasarkan pemerolehannya data dibagi menjadi dua Yang pertama data primer Yang kedua data sekunder Apa itu data primer? Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung Contohnya misalnya gini Ketika kita ingin tahu jumlah siswa kelas 5B Maka kita mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada dalam kelas 5B Satu-satu kita hitung tuh Contoh di absen kan yang pertama DITO Berarti kita hitung mulai dari DITO Kita cukup lihat masuk ke kantor Kemudian kita lihat papan keterangan jumlah siswa Nah kita lihat oh 5B ada 21 Nah cukup sampai DITO Itu merupakan pemerolehan data sekunder Nah kita balik lagi ke dalam pengumpulan data Nah pengumpulan data ini memiliki metode Apa itu metode? Metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data Nah ada beberapa cara dalam mengumpulkan data yang pertama yaitu melalui tes Dan itu dapat diperoleh dengan cara melakukan sebuah tes Biasanya pengumpulan data melalui tes ini dilakukan oleh bapak atau ibu guru Nah bapak ibu guru kan seperti anak-anak tahu Sering melakukan pulangan ya kan Baik pulangan harian, PTS ataupun PAS Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh data hasil belajar siswa Sehingga ketika data itu didapat Guru-guru kalian itu mengetahui perkembangan belajar siswa bagaimana Apakah naik, apakah turun Nah yang kedua itu ada pemerolehan data Atau mencari data dengan cara bertanya langsung Nah sebelum melakukan teknik ini Kamu harus membuat data pertanyaan terlebih dahulu Jadi kita siapin dulu tuh pertanyaannya Misalnya kamu ingin bertanya kepada teman kamu tentang Apa sih buah kesukaan teman-teman kamu gitu kan Nah kamu tanya Misalnya ke Dito, Dito suka buahnya apa? Apel Lanjut lagi tanya lagi ke Badar Badar suka buahnya apa? Melon Kemudian tanya lagi ke Gavin, Gavin sukanya apa? Apel Nah nanti setelah semua ditanya kamu recap deh Oh ternyata di kelas WB yang menyukai apel itu ada 5 orang Kemudian yang menyukai melon itu ada 3 orang dan seterusnya Yang ketiga itu ada cara pengumpulan data dengan isian singkat Nah isian singkat ini bisa dilihat disini contohnya Jadi isian singkat ini diberikan kepada masing-masing orang Nah nanti orang yang menyukai isian tersebut Dan kemudian nanti kamu recap tuh namanya siapa Mungkin alamatnya dimana tinggi badan berapa Berat-berat berapa dan berapa dan berapa dan berapa daerahnya Kemudian setelah pengumpulan data yang keempat yaitu pencatatan langsung Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan Kemudian dicatat Kalau di sekolah biasanya ini kita lakukan ini pada saat akhir-akhir semester ya Jadi pada saat akhir semester kan Bapak pernah lakukan timbang berat badan kamu, tinggi badan kamu Nah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Bapak memperoleh data tentang berat badan dan tinggi badan yang kamu miliki Seperti itu yang kemudian nanti data tersebut Bapak masukkan ke dalam rapor kamu Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya cara mengimpulkan data yang sudah kita lakukan Untuk ini untuk mengimpulkan data dan besok penyajian data akan kita pelajari lebih lanjut pada minggu yang akan data Kak ya Nah, kita sudahi dulu ya videonya ya Nah, sebelum kalian bekerja sama untuk mengerjakan LKPD Mari kita uraikan satu persatu tentang teknik atau cara pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari ya nak Sudah siap? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Iya bu Alhamdulillah Coba sekarang kita uraikan satu persatu berdasarkan video tadi Nah, pengertian data Kata data merupakan bentuk jama' Kelihatan apa enggak ya ini? Kelihatan? Kelihatan bu Kelihatan bu Lagi-lagi sama bu Harum Kata data merupakan bentuk jama' Atau bentuk tunggalnya adalah datum Nah, kata data atau datum berasal dari bahasa latin Secara harfiah data berarti sesuatu yang diberikan Data adalah siapa yang dapat membantu bu Harum? Coba apa yang dimasuk dengan data? Coba Ayo data adalah Ayo kelompok satu Coba bantu bu Harum Data adalah Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh dari suatu pernyataan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang Pintar Pintar Terima kasih nak Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diberoleh dari suatu pernyataan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang Coba sekarang kita lanjutkan ya Nah, sekarang kita lanjutkan untuk macam-macam data Nah, macam-macam data menurut pemerolehannya Ada satu data apa ya? Data primer Nah, data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya Baik dengan pengukuran, wawancara, wisenir atau angkat, ataupun pengamatan maupun penelitian Diat Diatikan gambar di bawah ini Kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa ya? Anak sedang mengukur tinggi badan dan berat badan Pintar Gambar bersama adalah gambar pengambilan data secara primer yaitu tentang pengukuran data yaitu data berat badan dan tinggi badan Sekarang perhatikan gambar yang kedua, gambar apa ya ini ya? Gambar wawancara, Bu Gambar seseorang yang sedang bertanya-jawab atau wawancara Kemudian sekarang perhatikan gambar yang ketiga, gambar apa ya nak ini ya? Kelompok dua Kusi, wisenir atau angkat, Bu Ya, pintar Coba, Bu Harum ingin dengar suaranya kelompok dua Ayo, gambar yang ketiga ini gambar apa, nak? Gambar kuisenir atau angkat, Bu Gambar kuisenir atau angkat, anak yang sedang mengerjakan kuisenir atau angkat Bapak sekarang macam-macam data menurut pemerolehannya Yang kedua yaitu data sekunder Yang pertama tadi data primer Sekarang yang kedua adalah data sekunder Yaitu data yang diambil secara tidak langsung Kelompok dari surat kabar, website, atau sejenisnya Nah, sekarang macam-macam data berdasarkan jenisnya Yang pertama data apa? Coba kelompok dua Yang pertama data apa berdasarkan jenisnya Data surat kabar Data kualitatif, Bu Kurang konsentrasi, ayo coba konsentrasi kembali Ayo coba kelompok satu Data berdasarkan jenisnya Ya, satu data kualitatif Data kualitatif Dua, data kuantitatif Sekarang Sobek Bu Herun ingin tahu Data kualitatif adalah siapa yang dapat membantu Bu Herun? Data kualitatif adalah data yang berupa kategori berbentuk dalam kata-kata, bukan angka Dua, pintar, tepuk tangan untuk kelompok satu yang selalu berbentuknya Data yang terdiri atas beberapa kategori atau kata-kata, bukan angka Nah, apakah kalian sudah menerima rapot? Siapa yang sudah menerima rapot? Saya, Bu Apakah kalian sudah membacanya semua? Sudah, Bu Nah, dalam rapot tersebut ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan Dalam penilaian sikap disitu berupa deskripsi atau berupa kata-kata Nah, dalam penilaian sikap tersebut berarti termasuk data kualitatif atau kuantitatif ya kira-kira Kualitatif, Bu Tidak, terutama untuk kalian semua Untuk membedakan mana data kualitatif dan mana data kuantitatif Sekarang yang kedua yaitu data kuantitatif Nah, apa ya data kuantitatif itu? Siapa yang dapat membantu, Bu Saya, Bu Ya, Pinter cobalah Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan Ya, Pinter Ya, Pinter Data yang berbentuk angka atau bilangan Coba sekarang kalau Bu Harum bertanya Kalau kalian misalkan praktek mengukur tinggi badan Berat badan Berarti itu termasuk data kuantitatif atau kualitatif ya, Mak Kualitatif Kuantitatif Kuantitatif Pengamatan Pengamatan Yang pertama pencatatan langsung dengan cara pengamatan Sekarang perhatikan gambar yang pertama Kira-kira gambar apa ya ini ya? Kau Pak, perhatikan Kelopok 2 Bu Harum ingin dengar suaranya Gambar pertama ini gambar apa ya kira-kira ya? Penjahit Iya, penjahit yang sedang mengukur Angka Lengannya Lengannya Siapa ini? Apa ini? Nah, perhatikan gambar di samping Apakah kalian dapatkan terkait gambar? Pernahkah kalian pergi ke penjahit? Pernah Setiap kali penjahit mengukur bagian badanmu Maka penjahit tersebut akan langsung menuliskan hasil pengukurannya pada selembar terpada Nah, berarti penjahit tersebut sedang melakukan pengumpulan informasi atau pengumpulan da? Da Maka lang? Da Langsung Hasil pengukuran tersebut merupakan pengumpulan data dengan cara mencatat langsung hasil pengukurannya Nah, coba sekarang perhatikan gambar yang kedua Gambar apa ya? Yang pertama coba ini Gambar mengukur tinggi badan Mengukur tinggi badan Yang sebelahnya ini nak Sedang apa ini ya? Berat badan Sedang mengukur berat badan Gambar kegiatan dua Anak-anak kelas lima yang sedang bergantian melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Anak-anakku kelas lima sedang melakukan proses pengumpulan data secara langsung Melalui kegiatan pengamatan dan belajar data statistika Atau pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hasil pengukuran Nah, coba sekarang yang ketiga Yaitu wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung Dalam melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus disiapkan dengan baik Coba kelompok satu Hal-hal yang perlu disiapkan dalam melakukan wawancara Ada beberapa karakter yang harus disiapkan Satu, apa ya? Coba kelompok satu Satu, apa ya? Menentukan arah sumber yang akan diwawancarai dengan tepat Ya, pintar Nomor dua Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan Ya, pintar coba sekarang kelompok dua gantian Ayo, nomor tiga Apa yang harus disiapkan? Mengajukan pertanyaan dengan sopan Mengajukan pertanyaan dengan sopan Karakter banknya Kemudian yang keempat Mencatat Mencatat jawaban arah sumber pada saat wawancara Pada saat wawancara Maka jawaban dari narasumber harus kalian catat Kemudian yang kedua adalah mengisi angket Pernahkah kalian mengisi suatu lembar isian tentang data pribadi mu? Pernahku 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 Puisener atau angket disebut juga dengan lembar isian Atau pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai dengan data diri siswa Sekarang mengisi angket ini Nah, apa ya kira-kira kelebihan dalam mengisi angket antara lain? Satu kelebihan angket antara lain yaitu Satu tidak memerlukan kehadiran peneliti Coba kelompok dua Kelompok satu Ayo kelompok dua coba Kelebihan angket yang kedua Dapat dijawab responden menurut kecepatan masing-masing Nah, dijawab responden menurut kecepatan masing-masing Kemudian yang kedua Koda Pengisiannya Yang kedua Lebih besar harapan untuk dikembalikan Nah, sekarang Koda Kenapa kok mobilnya didorong nak? Mogok Kenapa? Karena mobilnya mogok Kehabisan bahan bakar Bahan bakar Bahan tersebut bisa terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Data sangat bermanfaat Sebab Semua tindakan atau keputusan manusia Selalu didahului dengan analisis terhadap data atau bakta yang ada Misal Pengendara sepeda motor atau mobil akan kebabisan bahan bakar Akibat tidak memperhatikan data yang ada pada indikator speedometernya Nah, kalian juga akan terlambat datang pada perlombaan Apabila kalian tidak memperhatikan data jadwal kegiatan yang sudah diinformasikan oleh panitia Nah, oleh karena itu kalian harus belajar tentang data supaya kalian tidak Bagaimana? Tidak Ketinggalan dalam Suatu hal Ketinggalan dalam suatu hal Coba sekarang ayo menganalisis dan menjawab soal what seperti ini Silahkan anak-anakku Melengkapi soal dan memilih jawaban yang sudah tersedia Sebelum kalian Dikelajari tentang LKPD nya Silahkan anak-anakku Dikelajari materi hots ini Nah, yang pertama Di Indonesia Pemilihan presiden dan wakil presiden Dilakukan di TPS Apa ya TPS? Tempat pengumpulan suara Meskipun kalian belum Waktunya untuk memilih Maka kalian pernah melihat penelitian presiden? Apakah kalian pernah melihat? Pernah Bu Pegiatan pemilihan merupakan contoh pengumpulan data dengan titik-titik Data yang diperoleh pada pemilihan merupakan data titik-titik Coba dicari jawaban di bawah ini Kira-kira jawabannya yang mana ya? Cepu 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 Angket Kualitatif Angket pintar Mengapa angket? Karena sebelum memilih Memilih akan diberi sebuah lembar Yang akan dicot Blos Yang akan dipilih yang data yang diperoleh mengapa data kualitatif karena disitu yang dihasilkan adalah berupa kata-kata bukan angka seperti ini yang terpilih adalah bapak Joko Widodo berarti kata Joko Widodo itu berupa kata-kata atau angka ya kata-kata oleh karena itu disebut data kualitatif kualitatif kalian sudah hebat coba lanjut nomor 2 untuk mengetahui pemahaman peserta didit tentang kebudayaan nasional, Bu Harum melakukan penelitian dengan memberikan angka angka tersebut memuat jenis-jenis kebudayaan nasional nah data yang diperoleh Bu Harum adalah data apa ya kira-kira kalau tentang kebudayaan nasional kualitatif Bu data kualitatif mengapa data kualitatif siapa yang bisa jawab mengapa data kualitatif karena data yang diperoleh Bu Harum berupa kalimat pintar tepuk tangan untuk Bion sekarang yang ketiga lanjut soal yang ketiga siswa kelas 5 mendapat tugas untuk menanam kacang hijau dan mengukur ketinggian pertumbuhannya kegiatan tersebut merupakan contoh penghubungan data bingungan titik data yang diperoleh siswa kelas 5 merupakan data titik-titik ayo coba mana ya jawabannya ya oke pencatatan langsung pencatatan langsung dan data kuantitatif kuantitatif pintar semuanya oke kenapa datang langsung pencatatan langsung mengapa karena disitu siswa kelas 5 lagi mencatat melalui pertumbuhan kacang hijaunya di rumah masih masih kemudian datanya mengapa kuantitatif karena data yang dihasilkan adalah data yang berupa angka ukuran pertumbuhannya tinggi berupa cm berarti berupa angka alhamdulillah kalian semua hebat masih semangat untuk belajar hari ini masih ibu iya mau lanjutkan pelajaran iya 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 coba kita sekali lagi melihat video pengumpulan data dalam tunjukkan sehari-hari supaya kalian lebih memahami tentang data silahkan kalian amati dan kalian catat semua hal-hal yang penting assalamualaikum semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah nah langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini anak yaitu pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari jadi sambil melihat video ini anak-anak mis bisa buka buku matematikanya ya pengumpulan data dengan pencatatan langsung apa itu pengumpulan data dengan pencatatan langsung mari kita bahas pernahkah kamu pergi ke tempat seorang penjahit mis rasa pernah ya nak nah setiap kali penjahit mengukur bagian badanmu maka penjahit akan langsung menuliskan hasil pengukurannya pada selembar catatan yang dilakukan penjahit itu adalah mengumpulkan data dengan cara mencatat langsung hasil pengukurannya yang kedua pengumpulan data pencatatan langsung selain melalui pengamatan juga dapat dilakukan melalui wawancara nah apa ya bedanya pengamatan dan wawancara nah kalau pengamatan kamu hanya melihat data yang kamu yang ingin kamu kumpulkan sedangkan kalau wawancara kamu harus mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang yang akan menjawab iya apa yang akan kamu tanyakan atau data apa yang ingin kamu kumpulkan jadi kamu harus melakukan iya tanya-jawab dari narasumber dari situlah kamu mendapatkan data yang ingin kamu kumpulkan nah wawancara ini contohnya seperti ketika kamu ingin mengumpulkan data makanan kesukaan dari guru-guru kamu yang ada di SDIT nurul ilmi jadi kamu harus menanyakan langsung satu persatu kepada guru yang ada di SDIT nurul ilmi dengan cara wawancara dari situlah kamu akan mendapatkan data yang kamu inginkan nah selanjutnya pengumpulan data dengan cara mengisi angket pernahkah kamu mengisi suatu lembar isian tentang data pribadimu misrasa pasti pernah ya nak contohnya nama lengkap tempat tanggal lahir makanan kesukaan minuman kesukaan hobi dan lain sebagainya lembar yang menanyakan informasi data diri atau pendapatmu tentang sesuatu disebut angket nah berikut ini contohnya ya nak yang dua ini nah selanjutnya kelebihan angket yang pertama tidak memerlukan kehadiran peneliti yang kedua dapat dijawab responden menurut kecepatan masing-masing yang ketiga dapat dibuat anonim atau tanpa nama yang keempat mudah pengisiannya yang kelima tidak memerlukan banyak waktu dan yang keenam lebih besar harapan untuk dikembalikan selanjutnya macam-macam data apa saja ya macam-macam data itu yang pertama ada data kuantitatif yaitu data berupa bilangan yaitu angka satu data nilai ulangan dua data tinggi badan yang ketiga data berat badan nah jadi data yang kamu kumpulkan itu berupa bilangan atau angka ya nak yang kedua adalah data kualitatif yaitu data berupa kategori seperti A tingkat kedisiplinan siswa B tingkat kejujuran siswa saat ulangan C tingkat kepuasan pelanggan transportasi umum jadi data kualitatif ini berupa kategori ataupun berbentuk huruf-huruf ya nak nah mis rasa cukup sekian penjelasan selesai nah apakah kalian sudah siap untuk melengkapi LKPD-nya siap anakku silakan kalian bekerjasama mengerjakan LKPD yang sudah baru bagikan pada link WA group secara berkelompok nak ya silakan kalian kerjakan LKPD yang pertama ayo silakan kalian mempraktekkan pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang cara pengukuran tinggi badan dan berat badan secara bergantian silakan Bu Harum ingin melihat satu persatu ayo silakan kalian mulai untuk mempraktekkan ayo kelompok satu silakan kalian praktekkan kelompok dua praktekkan ayo baik siapkan alat-alatnya anak ya ayo coba kelompok dua ayo silakan nak disiapkan alat-alatnya kelompok satu sudah siap nah secara bergantian iya ya secara bergantian nak ya ada yang mencatat pintar tinggi badan itu dimana berapa 120 cm Bu pintar silakan bergantian 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 santai bergantian bergantian ayo secara bergantian nak ya hasilnya ya 59 bergantian bergantian kelompok 2 2 2 tinggi 145 cm bu bergantian 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 kelompok 1 sudah selesai semua siapa 45 bu tinggi badan miktang 145 cm bu ya pintar sudah selesai kelompok 1 sudah selesai bu alhamdulillah dicatat nak ya selamat selesai bu ya pintar kembali nah sekarang diskusikan bersama setelah kalian mengamati tinggi badan dan berat badan kalian teman teman kalian dapatkah kalian mengelompokkan data yang telah kalian kumpulkan sudah dikelompokkan sudah dicatat hasilnya ke dalam LKPD sudah bu sekarang lanjutkan ke pada LKPD yang kedua nak ya silahkan kalian mempraktekkan tentang angket membuat angket nah coba sekarang kelompok 1 membuat angket yang dibagikan kepada temannya kelompok 2 juga sama membuat angket yang pertama adalah kalian harus membuat angket menetapkan apa dulu yang akan ditanyakan kepada temannya ya coba bu bu harum ingin bertanya kepada kelompok 1 kira-kira angket yang akan ditanyakan kepada temannya apa ya pertanyaannya kegiatan ekstra kulikuler yang kamu sukai Oh Pinter, kelompok satu sudah menetapkan pertanyaan yang akan dibagikan pada angketnya Yaitu tentang ekstra kulikuler, koba kelompok dua sekarang Ayo kelompok dua, apa yang ingin ditanyakan pada angketnya? Mata pelajaran apa yang kamu sukai? Pinter, silakan kalian bagikan, kemudian setelah kalian bagikan kepada temannya Setelah diisi, minta kembali angketnya Setelah angketnya kalian kembalikan, maka kalian catat hasilnya Coba secara bergantian, Bu Harum ingin tahu Kelompok satu mana angketnya, nak? Kelompok satu angketnya mana, Bu Harum ingin tahu? Ini, Bu Sudah, Pinter, sudah dibagikan ke teman-temannya Sudah Sudah dikembalikan Sudah Kelompok dua, kakak sudah membuat angketnya Sudah dikerjakan oleh temannya Sudah Sudah, sekarang dicatat hasilnya, nak Dikumpulkan kembali, diminta kembali, dicatat Sudah selesai semua? Sudah Sudah Angketnya sudah selesai, sudah dikembalikan Nah, sekarang yang ketiga Anak-anakku, apakah kalian sudah menerima rapor? Sudah Sudah Apakah pada saat kalian menerima rapor, kalian sudah amati dan membaca semua data dan informasi yang tercatat dalam rapor kalian? Sudah Dalam penilaian penilaian pengetahuan, maka kalian akan menemukan data dalam bentuk angka-angka Yang demikian itu disebut data kuantif Sedangkan berbeda dengan penilaian sikap Kalian akan menemukan data berupa deskripsi Data demikian itu disebut data kualitatif Setelah kalian mengetahui perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif Maka pada LKPD yang ketiga Tugas kalian adalah mengelompokkan data yang kalian temukan pada LKPD 1 dan LKPD 2 ke dalam lembar LKPD yang ketiga Coba kalian kelompokkan, yang pertama tadi akan baca tentang tinggi badan untuk kelompok 1 Kelompok 2 tadi tentang berat badan Kemudian LKPD yang kedua tadi angket Angket kelompok 1 tadi tentang kegiatan ekstra kurikuler yang disukai Untuk kelompok 2 tentang mata pelajaran yang disukai Coba sekarang hasil dari LKPD 1 dan LKPD 2 kalian masukkan ke dalam tabel yang ada pada LKPD 2 Coba dimasukkan ya, dikerjakan Berarti yang LKPD 1 tadi termasuk data kualitatif atau kuantitatif Bisa ya Coba dikerjakan Dimasukkan tabel yang pertama yaitu berat badan Nama siswa tadi siapa Kemudian berat badannya berapa Berarti termasuk data kualitatif atau kuantitatif Kemudian data ekstra kurikuler Dari kelompok 1 Berarti apa yang disukai Mata pelajaran apa untuk kelompok 2 Nah dimasukkan ke dalam data kuantitatif dan kualitatif pada tabel yang sudah disediakan pada LKPD 3 Coba siapa yang sudah selesai Saya sudah selesai Bu Saya Bu Kelompok 2 sudah selesai kelompok 2 Dibacakan terlebih dahulu Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan Nama siswa Badan 45 49 45 40 Kemudian berarti kalau seperti itu data berat badan ada 40 kg 35 kg berarti termasuk data kualitatif Berarti termasuk data kualitatif ya nak Kuantitatif Bu Data mana Kelompok 2 Kuantitatif Kuantitatif Sekarang yang data kualitatifnya apa yang dihasilkan oleh kelompok 2 Coba dipaparkan kelompok 2 Ayo kelompok 2 tadi Yang data kualitatifnya apa Yaitu data tentang mata Mata pelajaran Pak Koba bacakan mata pelajaran yang kalian hasilkan Data yang terkumpul Mata pelajaran Mata pelajaran Matematika Agar Matematika Mata Heni Agama Mata Mas Kya Agama inter berarti data yang kedua termasuk data kualitatif atau kuantitatif ya kualitatif kualitatif ya tepuk tangan untuk kelompok dua hasil-hasil dari kelompoknya diskusi kelompok baik bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari kelompok satu akan memaparkan data-data yang telah kami praktekkan dan telah kami diskusikan data tinggi badan siswa kelompok satu nomor satu nama siswa adalah bion tinggi badannya adalah 150 cm nomor dua sifat tinggi badannya 145 cm nomor tiga sisi tinggi badannya adalah 145 cm tinggi nama siswanya SK yang terakhir nomor empat tinggi badannya 120 cm pinter untuk data tinggi badan berarti termasuk data kualitatif atau kuantitatif nak ya kuantitatif pinter coba sekarang yang kedua data tadi yang kedua angket tabel nomor tiga data kegiatan ekstrakurikuler kelompok satu nama siswa yang pertama adalah bion ekstrakurikuler kesukaannya adalah sepak bola dan nomor dua bernama sifat kegiatan ekstrakurikuler yang ia sukai adalah bermain sepak bola nomor tiga siswi kegiatan ekstrakurikuler yang ia sukai adalah menari nomor empat bernama aska kegiatan ekstrakurikuler pinter berarti data tentang kegiatan ekstrakurikuler yang kalian dapatkan termasuk data kualitatif atau kuantitatif sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu kalian akan mengerjakan tugas individu nah kalian akan mengerjakan tugas individu pada lembar ulangan harian yang sudah disematkan buharum di akhir kegiatan ini nah ulangan harian matematika pengumpulan data yang sudah disematkan di link suai yang ada di akhir kegiatan ini nah karena kalian terbatas oleh sarana prasarana HP kalian dibawa oleh orang tua yang sedang bekerja maka untuk pengumpulan data ini pengumpulan apa soal ulangan kalian ini soal mandiri nak ya ini ya nanti dikerjakan di rumah masing-masing buharum tunggu sampai kukul 20 ya nak ya hegu untuk mengerjakan ini ya ya untuk mengerjakan lembar isian ini nanti ditunggu buharum sampai kukul 20 karena keterbatasan sarana dan prasarana nah anak-anakku sebagai tindak lanjut yang akan kalian lakukan di rumah maka kalian harus mencari nah ini tugasnya kalian mencari media cetak atau elektronik sebagai media pembelajaran materi macam-macam data nah tugas kalian di rumah adalah kerjasama dengan orang tua yaitu mencari data dari berbagai media elektronik atau media cetak seperti koran atau majalah yang majalah bekas yang ada di rumah kalian dan meminta izin orang tua untuk menggunting data tersebut nah cari ya di rumah data-data yang ada di rumah yang disitu tentang data kualitatif dan data kuantitatif untuk kalian jadikan sebuah yang penting data kualitatif dan data kuantitatif siap nak ya iya bu inter nah apakah kalian senang belajar hari ini senang ketika kalian senang jalan lupa untuk menggambarkan emotikonnya mak ya ketika kalian senang gambarkan emotikon senyum dan kalian gambarkan emotikon sesuai dengan gambaran perasaan kalian hari ini nah kalian sudah belajar apa saja ya hari ini ayo siapa yang bisa belajar apa saja hari ini tentang data bu ntar tentang data data apa saja kuantitatif dan kualitatif ntar tentang data kualitatif dan data kuantitatif ada data apalagi tadi ya secara langsung yaitu dengan apa berwawan berwawan arah nah kemudian angket ya nah sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini marilah kita menyanyikan lagu suwe ora jamu nak ya supaya kalian lebih mencintai lagu orang mari bersama-sama menyanyikan lagu suwe ora jamu dengan gembira ya saya selamat mencintai lagu2 selamat menikmati selamat menikmati nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua nikmat sehat nikmat tinggi badan dan berat badan yang seimbang kita tumbuh dengan sehat nak ya Alhamdulillah atas semua karunianya mari kita syukuri dengan dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alami nah marilah kita tutup acara pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa berdoa akan dipimpin oleh kelompok terbaik hari ini siapakah kelompok terbaik hari ini kelompok terbaik hari ini adalah kelompok satu perwakilan dari kelompok satu biang untuk memimpin doa pada siang hari ini mari kita berdoa agar kita dilindungi di jalan oleh Allah SWT berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim 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 apakah kalian senang belajar hari ini jangan lupa kalian mengerjakan tugas evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri ya nak iya bu tunggu sampai pukul 20 cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah